Ketua Bidang Hukum Internal DPP Partai Perindo Kristoporus Taufik menerima rekomendasi dari sejumlah komunitas di kota Malang yakni alumni Halokes Malang, Jaman Kota, dan Malang Boys yang mengusulkan nama Capres Ganjar Pranowo kepada Partai Perindo Komunitas yang tergabung dalam relawan pro-ganjar ini menyerahkan surat dukungan kepada Kristoporus Taufik yang datang sebagai undangan Dalam acara ngopi barang ini, sejumlah tema juga didiskusikan termasuk mengenai dinamika politik menjelang pemilu 2024 Karena secara Partai Perindo sendiri kan belum memutuskan karena kita masih fokus terhadap verifikasi yang sekarang sedang berjalan kita masih fokus ke situ tetapi karena ada aspirasi dari teman-teman ini saya berterima kasih sekali dipercaya oleh teman-teman untuk membawa aspirasi ini dan untuk menyampaikan ke DPP karena kami menganggap bahwa saya Mas Kris adalah bagian kami dan Mas Kris ini adalah saudara kami yang termasuk salah satu ketua DPP Perindo melewati beliau nya untuk membawa pesan-pesan dari teman-teman pergerakan nasionalis di kota Malang agar mengusulkan Bapak Kanya Pranowo sebagai Presiden tahun 2024 Rekomendasi sejumlah komunitas tersebut nantinya akan diteruskan dan dibahas oleh internal DPP Partai Perindo Kristoporus Taufik memastikan dirinya akan mengikuti proses internal Partai terkait siapa sosok capres dan cawapres yang akan diusung oleh Partai Perindo dari Malang, Jawa Timur Dini Irwansah, Ainyus melaporkan Pemirsa seorang warga Pandeglang yang akan melahirkan terpaksa ditandu menggunakan sarung karena kondisi jalan yang rusak parah Asmaria akhirnya dapat melahirkan dengan selamat dibantu oleh bidan dari Puskesmas terdekat Asmaria, seorang warga kampung Babakan Sawah, Desa Lewibalang, Kecematan Cikesik, Pandeglang, Banten yang akan melahirkan terpaksa ditandu warga dengan tandu seadanya karena kondisi jalan di desa yang rusak parah Asmaria harus berjuang bertahan selama beberapa jam saat dirinya hendak dibawa ke rumah seorang bidan desa Awalnya Asmaria akan dibawa ke Puskesmas terdekat namun karena jaraknya sejauh 7 km Kepala Puskesmas berinisiatif mengutus bidan ke pos kesehatan desa yang berjarak 1 km dari rumah pasien Setelah melewati perjuangan panjang Asmaria berhasil melahirkan putra pertamanya dengan selamat Memang istri saya kemarin melahirkan Memang ditandu dari tempat ke Pustu karena akses jalan yang ruksak yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 Selain Asmaria, puluhan ibu hamil dan pasien lainnya di desa yang sama juga harus melewati perjuangan serupa demi mendapatkan bantuan kesehatan Warga pun berharap pemerintah segera memperbaiki jalan desa yang rusak parah Untuk mempermudah akses warga menuju fasilitas kesehatan Warga di Kabupaten Pringseu, Lampung, Berjibaku menangkap ular jenis piton di sekitar aliran bendungan Ular sepanjang 4 meter tersebut akan dilepas liarkan ke habitat Mirsa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime Saya Abraham Silaban Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Warga dusun Kalahang, Pekon, Madaraya Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringseu, Lampung Berjibaku menangkap seekor ular jenis piton Ular ditemukan warga saat bergotong royong membersihkan bendungan untuk pengairan sawah Ular piton berukuran 4 meter dengan berat sekitar 35 kilogram tersebut diduga terbawa banjir dari area hutan bambu Warga mengaku awal mula ditemukan ular tersebut sedang bersembunyi di dalam lubang di pinggir bendungan Rencananya ular tersebut akan dilepas liarkan ke habitatnya agar tidak mengganggu warga